Saudara kebakaran kapal terjadi di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak sembilan kapal nelai yang terbakar. Kebakaran terjadi pada selasa dini hari tadi saat kapal bersandar di dermaga barat Pelabuhan Mizam, Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Api yang cepat membesar dan merembat ke kapal lainnya. Kapal yang terbakar pun langsung dipindahkan ke tengah dermaga agar api tidak menyambar ke kapal lainnya. Mengetahui peristiwa ini, para nelayan berusaha memindahkan kapalnya agar tidak terkena api dari kapal yang terbakar. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saudara kebakaran yang melanda sembilan kapal nelayan yang bersandar di dermaga barat Pelabuhan Mizam, Zahman, Muara, Baru, Jakarta Utara diduga berasal dari kerusakan mesin di salah satu kapal yang menimbulkan percikan api dan akhirnya merambat ke kapal lainnya. Selama dua jam pemadaman api berhasil dipadamkan. Bangkai kapal yang terbakar langsung ditarik dan disandarkan ke dermaga untuk dilakukan pendinginan. Informasinya 9 kapal, terdiri dari 8 kapal besar dan 1 kapal kecil. Tadi kita dapat informasi penyebabnya yaitu ada kerusakan mesin di kapal pertama yaitu KM Mokindo. Satu kapal lalu karena situasi terkena angin ini kebakaran merambat dua kapal. Lanjut 4 kapal dan selanjutnya terdiri sampai 8 kapal dan 3 kapal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.